Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semuanya Bertemu lagi dengan Bofi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga kegaraan kelas 8 di semester yang kedua Nah, apa kabar kalian hari ini? Bofi harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan berbahagia Nah, anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi yang pekan lalu Nah, pekan lalu kita belajar tentang berbagai macam organisasi kebangkitan nasional Nah, banyaknya peran pemuda dalam proses menuju Indonesia Merdeka Ini mengakibatkan banyak pergelakan-pergelakan pemuda Nah, hari ini kita akan bersama membahas tentang sumpah pemuda dalam bingkai, 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 tunggal, bingkai Nah, sudah siap kalian mulai belajar hari ini? Nah, sebelum mulai pembelajaran, tarilah kita berdoa terlebih dahulu Agar kegiatan kita selama satu hari ini diberikan kelanjaran, kemudahan, dan diberkai oleh Allah Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, kemudian yang kedua silahkan kalian persiapkan buku paket kalian Nah, jangan lupa setelah kalian mempersiapkan buku paket kalian, silahkan dibuka halaman 95 Kemudian, bajalah halaman 95 sampai dengan halaman 117 Agar kalian lebih memahami materi yang akan disampaikan pada hari ini Nah, kemudian jangan lupa persiapkan juga buku tugas kalian dan alat tulis Yang terakhir, pastikan gawai kalian entah itu laptop ataupun handphone kalian dapat terkoneksi dengan internet Oke, sudah siap? Oke, parilah kita mulai belajar hari ini Nah, tujuan pembelajaran ini bagi sampaikan lebih dahulu Agar kalian mampu menganalisis nilai dan semangat sumpah pemuda Setelah mengetahui proses perlumusan sumpah pemuda dengan tepat Nah, kalian bisa lihat pada layar kami masing-masing tentang proses lahirnya sumpah pemuda Di tahun paling awal, yakni tahun 1908 Dimana perhimpunan Indonesia terbentuk sebagai organisasi mahasiswa Hindia yang belajar di Belanda Pada tahun ini juga terbentuklah organisasi nasional yang pertama Yaitu organisasi? Betul sekali, organisasi UDIU Kemudian yang kedua, tahun 1915 Dibentuklah Trikoro Darmo Atau Jong Jawa Karena Trikoro Darmo dalam perkembangannya berubah nama menjadi Jong Jawa Kenapa Bu? Karena Trikoro Darmo dulunya berawal dari anak-anak yang berasal atau bersekolah di Jawa Madura Nah, di sini Trikoro Darmo mempunyai makna Yang ini tiga tujuan mulia Trikoro Darmo Tiga tujuan mulia Yang ini yang pertama Sakti Yang kedua Budi Yang ketiga adalah Banguti Nah, selain organisasi Trikoro Darmo Masih ada juga organisasi kedaerahan yang lain Yang ini apa saja nak? Ada seperti Jong Sumaternan Bon Yang bertujuan untuk memperkenalkan hubungan persaudaraan antara pemuda-pemuda pelajar yang berasal dari Sumatera Kemudian ada Jong Minahasa Bon Nah, Jong Minahasa Bon ini dibuat oleh pemuda-pemuda Minahasa Diris Lausi Utara Kemudian ada juga Jong Selebes Ini perhimpunan para pemuda pelajar yang berasal dari Selebes atau Pulau Sulawesi Nah, kemudian selain itu masih banyak lagi organisasi kedaerahan yang lain Organisasi Kepemudaan yang masih bersifat kedaerahan Seperti Jong Amun, Jong Borneo, Jong Bataksbon Kemudian ada Pemuda Kaum Betawi, ada Jong Islam Metembon Dan masih banyak lagi Nah, disini organisasi-organisasinya masih bersifat kedaerahan Dan masih dibentuk di setiap daerah masing-masing Kemudian yang kedua ada tahun 1926 Disini pada tanggal 30 April sampai dengan 2 May 1926 Terjadi Kongres Pemuda yang pertama Nah, Kongres ini dilaksanakan di Jakarta dengan ketuanya adalah M.Tafdani Nah, pada Kongres ini melahirkan gagasan Yang di Bahasa Melayu sebagai Bahasa Persatua Kemudian tahun 1928 Nah, disini adalah titik balik atau togak semangat pemuda untuk bersatu Nah, yang ditandai dengan terjadinya Kongres Pemuda yang kedua Yang digelar pada 27 sampai 28 Oktober 1928 Nah, saat Kongres ini berlangsung Mohamad Yamin menuliskan gagasan Sumpah Pemuda Nah, gagasan ini diberikan kepada Segondo Jaya Puskito Perlu kalian tahu bahwa Segondo Jaya Puskito merupakan ketua Kongres Pemuda yang kedua Nah, kemudian memiliki wakil yang bernama R.M. Jokomarsan Atau Raden Mas Jokomarsan Nah, kemudian pada Kongres Pemuda yang kedua ini Melahirkan Sumpah Pemuda Yang berbunyi Sumpah Pemuda Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu Tanah Indonesia Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Nah, mulai sejak itu bahasa Indonesia menggunakan sebagai bahasa persatuan di Indonesia Nah, untuk lebih jelasnya lagi Silahkan kalian perhatikan video berikut ini Video yang akan buat kesempatan ini merangkum proses pembentukan Sumpah Pemuda Jadi, silahkan kalian simak dengan baik video berikut ini 350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia Selama tiga setengah abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri Dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama Belanda telah berhasil memecah belah persatuan Mencerai berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu Tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa Dan Belanda tak pernah menyangka Bahwa kebijakan politiknya itu Justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia Untuk bersatu melawannya Pada masa itu Untuk keperluan pendidikan Pemerintah India Belanda Bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah Salah satunya gedung Stovia yang ada di Batavia Sebutan Jakarta masa itu Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini Untuk menempuh pendidikan Sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat Justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan Buah dari pemikiran itu Sutomo Mendirikan sebuah organisasi pemuda Bernama Budi Utomo Pada 20 Mei 1908 Yang kemudian diperingati Sebagai Hari Kebangkitan Nasional Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air Dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru Seperti Sarekat Dagang Islam Yang menjadi Sarekat Islam Pimpinan Cokro Aminoto Partai Politik Indisio Partai Oleh RM Suwardi Suryaningrat Atau Ki Hajar Dewantara Cipto Mangun Kusumo Dan Dawes Degger Tri Korodarmo Yang diprakarsai oleh Satiman Mirio Sanjoyo Yang kemudian berubah nama Menjadi Yong Yava Dari Timur Lahir Yong Ambon Kemudian Yong Selebes Sekar Rukun Dan pemuda kaum Betawi Sementara itu Tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda Juga tak ketinggalan membuat pergerakan Pada 15 November 1925 Diadakanlah pertemuan Yang dihadiri oleh Yong Yava Yong Sumateranenbon Yong Ambon Yong Pataksbon Pelajar Minahasa Sekar Rukun Dan Peminat Perorangan Untuk Membentuk Panitia Kongres Pemuda Pertama Kelanjutan dari pertemuan itu Adalah terselenggaranya Kongres Pemuda Pertama Pada tahun 1926 Dalam Kongres ini Diusulkan untuk mengadakan fusi Atau peleburan Diantara begitu banyak organisasi pemuda di tanah air Untuk menyatukan visi Belum adanya kesepakatan Mengenai pembentukan fusi organisasi Mendorong diadakannya Kongres Pemuda Kedua Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyopus Pito ini Diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 Di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta Yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan Dan tempat berkumpulnya Yong Yava Sebelum putusan Kongres dilaksanakan W.R. Supratman Memperdengarkan lagu gubahannya Yang berjudul Indonesia Raya Lewat ayunan biolanya Inilah saat pertama kalinya Lagu Indonesia Raya Lagu kebangsaan Indonesia Dikumandangkan di hadapan publik Seluruh peserta Kongres yang hadir Tampak terpukau dan tersihir Dengan alunan biola W.R. Supratman Serta lagu Indonesia Raya Yang begitu agung Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda II Hari itu, 28 Oktober 1928 Seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah Bernama Indonesia Muda Untuk negara Hari itu, 28 Oktober 1928 Perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia Yong Yava Yong Sumateranenbon Yong Bataksbon Yong Islametanbon Yong Selebes Yong Ambon Sekar Rukun Dan pemuda kaum Betawi Melabur menjadi satu Indonesia Muda Dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda Pertama Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah darah yang satu Tanah Indonesia Kedua Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Ketiga Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Keuangan Keuangan Kedua consiging 하나 Masa Keuangan putrk Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi Sekarang kalian pastinya sudah lebih paham materi tentang Sumpah Pemuda dalam lingkaian dinikah bungal ikan Jangan lupa selain melihat video tadi Kalian juga harus membaca halaman 95 sampai dengan halaman 17 Nah, langsung saja mengutip kalimat di akhir Mengutip kalimat yang disampaikan oleh Bung Karno Berikan aku seribu orang tua Misalnya akan ku jabut semeru dari akarnya Berikan aku satu pemuda Misalnya akan ku bujakan dunia Nah, betapa dasyatnya Sukarno memaknai peran pemuda dalam proses kemerdekaan Indonesia Nah, kalian sebagai generasi muda Bu Arfi harapkan semangat atau nilai-nilai sumpah pemuda yang diteladankan oleh para pendidik bangsa Bisa kalian terladani bersama dan bisa kalian tenangkan dalam kehidupan sehari-hari Nah, anak-anak semuanya silakan persiapkan buku tugas kalian Dan silakan simak baik-baik untuk tugas yang akan Bu Arfi sampaikan pada hari ini Sebelumnya Bu Arfi memiliki artikel Kalian bisa pause terlebih dahulu Agar kalian bisa membaca artikel ini dengan lengkap dan lebih jelas Silakan Nah, disini ada tugas Silakan kalian bisa pause video ini terlebih dahulu Dan silakan kalian catatkan Dan pahami dulu untuk materi Berita tentang semangat sumpah pemuda masyarakat Nah, anak-anakku Setelah kalian membaca teks cerita tadi Tentang semangat pemuda masyarakat ini Nah, apakah itu termasuk semangat pemuda masyarakat ini? Oke Kalau begitu, silakan kalian jawab pertanyaan Bu Arfi di buku tugas kalian masing-masing Untuk teks ceritanya tidak perlu dituliskan kembali Kalian hanya perlu menuliskan jawaban dari pertanyaan yang akan Bu Arfi sampaikan saat ini Oke Yang pertama Berdasarkan informasi dalam cuplikan berita tersebut Jawablah pertanyaan berikut ini Pertanyaan yang pertama Apakah tindakan pemuda tersebut sesuai dengan semangat sumpah pemuda? Ayo Silakan pahami lagi Teks bacaan berita tadi Nah, silakan tulis jawabannya di buku tugas kalian Nah, kemudian yang kedua Bagaimana upaya penjagaan yang harus dilakukan oleh pemerintah Agar pemuda dapat menjalankan perannya sebagai agent of change Atau agent perubahan Silakan tuliskan jawabannya di buku tugas kalian Nah, pertanyaan yang ketiga Apa saran kamu agar kejadian tersebut tidak terjadi di kemudian hari? Nah, anak-anak semuanya Silakan tuliskan Tiga jawabannya di pertanyaan Bu Afi tadi di buku tugas kalian Setelah itu, langsung kalian foto dan upload di ekodo kelas kalian masing-masing Nah, sudah paham? Alhamdulillah Nah, anak-anak semuanya Pertemuan hari ini Bu Afi cukupkan Semoga Ilmu yang hari ini kita ikhtiakan bersama-sama menjadi bermanfaat bagi kalian semuanya Nah, anak-anakku Marilah kita hiri Belajar kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh